Inalilahi Wainai Lai Hirojiun Kabar duka itu datang dari keluarga besar DPRD Kota Batam. Ia tepat pukul 21.28 WIB, salah seorang wakil ketua DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Washim meninggal dunia. Mantan ketua DPD 2 Partai Golkar Batam menghembuskan nafas terakhirnya di RSBP Batam Sekupang. Ia sempat tak sadarkan diri dan dalam kondisi kritis. Ruslan dilarikan ke RSBP Batam setelah diduga mengalami serangan jantung. Pria kelahiran tanggal 7 Juli tahun 1969 itu sudah menjadi sosok yang mandiri dan pekerja. Sejak kecil Ruslan sudah jauh dari orang tuanya. Saat masih duduk di sekolah dasar, Ruslan tak lagi tinggal bersama orang tua. Maklum saja, saat itu sekira tahun 1975, sekolah dasar baru ada di kawasan Sekupang. Sementara keluarga Ruslan tinggal di kawasan Batu Besar, Nongsa. Saat SD, ia tinggal bersama Sang Paman dan jarang pulang ke Batu Besar lantaran transportasi dan komunikasi saat itu masih sulit. Setelah tamat SD, pada tahun 1982, Ruslan bersekolah di SMP Tanjung Uban. Saat sekolah SMP Satu Tanjung Uban itulah Ruslan juga mengenal kehidupan keras di pasar. Tepat jam 10 pagi ini kita akan mulai proses pelepasan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpulang ke Rahmatubah. Sahabat kita, orang tua kita, pimpinan kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Ruslan Muhammad Ali Wasin. Menutup usia 52 tahun. Beliau dilahirkan pada tanggal 7 Juli 1969 dan telah dipanggil Allah SWT pada tanggal 19 Oktober 2021 berkepatan dengan 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga ini menjadi tanda kebaikan untuk Al-Marhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mempersikap makadimah, kami memakili keluarga memohon izin untuk memandu acara pelepasan jenazah untuk menuju ke pemakaman terakhir. Namun sebelum itu, kita akan sama-sama mengiringi jenazah Al-Marhum menuju ke kampung halaman beliau di Teluk Bakau, Nongsa untuk kita sholatkan, sholat jenazahkan bersama. Baik, Bapak, Ibu yang dari Mati Allah SWT, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari keluarga yang akan diwakilkan oleh adik kandung Al-Marhum, saudara kami, Iwan Darumawan. dan kepadanya majlis mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah. selamat menikmati 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 selamat menikmati